Intro Salah satu hal terbaik yang terjadi di tahun 2020 ini adalah serial Hospital Playlist sebuah serial Korea yang hangat dan menyenangkan serial musim tayang pertama yang hits ini ditayangkan di TVN dan Netflix yang lagi-lagi digarap oleh tim pembuat trilogi Reply penulis skenario Lee Woo-jung dan sutradara Shin Won-ho serial 12 episode ini bercerita tentang 5 sahabat dokter ahli bedah di sebuah rumah sakit meski ini sebuah drama medis tetapi setiap episode banyak berkisah tentang persahabatan mereka yang hangat dan menyenangkan serta perburuan kuliner dan musik yang mereka mainkan di dalam sebuah band kali ini aktris dan produser Dian Sastrowardoyo akan menjadi tamu layar bersama Lela Hudori untuk membahas serial ini selamat menonton! gue sebelumnya udah nonton The King yang bukan Korea gitu yang sempat di kemarin sempat mulai di Umbrella Academy sama suami gue nonton itu terus sempat nonton sampai habis? belum 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 gue punya komitmen gue mau mulai nonton Dark oke Mbak Shanti ngajakin gue nonton Dark Nazira Bubu ngajakin nonton Dark katanya story tellingnya bagus sekali gue belum berani nonton terus nonton ini Hotel The Luna juga soalnya kan aku lagi punya komitmen mau belajar sebanyak mungkin dari semua industri film Korea ini kan apa aja sih yang laku kenapa yang ini terus gue kemarin ngeliat yang baik sang award itu ada beberapa yang nominated kan jadi gue waktu itu sudah selesai jadi When Camellia Blooms tuh gue nonton dan itu si aktornya tuh menang i know nah ini karena mendengar semua yang dia nonton aku mau confession ya oke oke aku kan sebenernya newbie ya di drama Korea jadi yang aku tonton pertama malah Kingdom kan dulu Kingdom zombie dan itu kan well made ya jadi aku pikir wow pantesan semua orang pada tergila-gila sama drama Korea jadi gue nonton Kingdom terus ngobrol sama Jota Aslim terus dia bilang mbak ini Kingdom it's in a different kategori gitu yang lain dengan drama Korea yang lain oh gitu ya terus aku coba nonton yang lain aduh gak ada yang suka yang crash landing crash landing coba? gak suka? gak tahan? gak tahan itai on class oh ya masa sih itai on class masa sih? oke lah oke lah not bad nah udah beberapa terus rasanya kayak udah mau mati aja gitu nontonnya dan aku terus aku takut sekali ngobrol sama para penggemar drama Korea karena mereka aku juga nyubi kok nyubi banget aku ya tapi kempat untuk Mbak Shanti kempat untuk Mbak Shanti wow dia kayaknya oh dia udah ahli hafal dia lalu reply nah baru kan kena tuh kena nah gue langsung hook tapi terus then i start to make apa namanya research bahwa oh dia memang lain istimewa nih si duo ini kan si duo sutradara si penulis dan penulis ini memang lain jadi udah trio reply gue tonton semua udah semuanya? udah gue malah cuma yang 1988 tapi yang paling bagus 1988 nah begitu semua temen-temen di tempo pada bilang wah kalo lu suka media lu pasti suka Hospital Playlist udah deh aku liat di TV ini tuh kayak Grace Atletomy sih males tadinya agak gitu gue tapi setelah nonton wah bener-bener loh habis udah selesai aku nonton talent Hollywood balik lagi ke situ nonton lagi oh gitu oke pertanyaan aku from reply 1988 sama Hospital Playlist lebih suka mana Mbak? Hospital Playlist oh iya? yes wow itu confession gue padahal kan reply itu kan sebenernya really well made dan agak mengingatkan aku sedikit dengan Teguh Karya iya kan? nonton play Hospital Playlist tuh buat saya pertama gini loh kenapa lebih bagus daripada yang pertama mungkin karena usia mereka udah lebih deket sama kita mereka udah 40 kan usianya sementara kan kalo finalnya itu kan remaja gitu nah jadi it's okay remaja aku cuma maksudnya lebih nyambung lebih rilai itu soal persoalan-persoalannya persoalan dewasa jadi udah ada yang cerai satu udah ada yang single parent satu exactly dan penyakit terus tapi bukan persoalan itu aja aku kok mau balik lagi mau balik lagi mau balik lagi i like i really like the dialogue nah sekarang dia gimana waktu ngeliat ini pertama kali jadi sebenarnya Hospital Playlist itu di anjurkan kenapa aku mau mengajukan diri menonton Hospital Playlist karena komedi dan karena aku suka yang nulis dan gue penasar banget gitu tapi i have to make a confession aku belum selesai nontonnya jadi me-manage ekspektasi anda mungkin aku gak bisa bahas sepenuh semestinya aku bisa bahas tapi aku akan menyelesaikan karena di hampir semua drama Korea itu makanan terlalu penting gila itu iya di Hospital Playlist makan apa ya di mana Hospital Playlist yang aku simet episode 1 ya di mana-mana mereka ada egg drop gue sampe nanya egg drop gue belum pernah liat yang dia makan egg drop si Uju Uju kan selalu makan egg drop di restoran oh iya itu yang mentah ya yang bukan roti roti dengan pakai sandwich sandwich pakai telur Uju itu anaknya si Ikjun si kecil yang lucu nah itu selalu di makannya itu selalu di apa di egg drop itu nama nama cafe lah gitu berarti dia sponsor i think so karena karena di disorot terus tapi itu membuat aku jadi kepingin nyoba gitu dan ternyata di Jakarta ada yang semuanya di The King itu kan dia jualannya itu ada jualan bubble tea dia di depan rumahnya si ceweknya itu adalah di Ellie aku sumpah jadi pengen banget nyoba karena dia ada kayak satu teh yang ulung atasnya ada cheese-nya jadi kayak ada tiga lapisan teh terus kita minumnya tuh bareng-bareng aduh aku kayak pengen ya sekali terus ya itu mereka selalu kan tukang makan tuh terutama Jungwon sama si yang cewek tuh selalu makannya cepet gitu itu ya of course ramen mereka selalu makan ramen dengan kimchi sehingga setiap kali kalau mereka aku kan riran nonton lagi aku makannya di korean dan kimchi dan sejak gue nonton korea dan sejak gue nonton korea gue sekarang punya my personal stack of ramyun itu di sebelah tempat tidur gue gila gak jadi gue jam 2 pagi abis bench meeting hmmm laper ya kurek kurek pake ada seduh air ini ada termos di tengah kayak di hotel gitu abis itu langsung bikin wah ini gak bener banget nih jam 2 pagi oke, tentang drama medis aku ingat aku menonton Great Anatomy karena kamu waktu jamannya oh masa sih? karena aku? iya 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 waktu di dtk kamu bilang mbak nonton Great Anatomy gue langsung aduh gitu karena aku tuh udah terlalu ini sama ER kan iya season 1 iya tapi itu kan season 1 lah oke ya nah what do you think of the medical drama here in hospital oke menurut aku disini problem-problemnya jauh lebih kayak reality ya bahwa most often than not tuh kadang-kadang penyakit tuh gak selalu bisa ketemu solusinya kalau di kalau di Great Anatomy kan they magically appear like superheroes kalau mereka yang pegang as if mereka kan serjen semua juga tapi kalau mereka yang pegang magically bisa terjadi bisa keangkat pokoknya orang kalau dipegang mereka gak pasti sebudeh gitu disini kayaknya lebih realistis pendekatannya bahwa kadang-kadang memang udah dioperasi pun it doesn't work gitu dan dan ya things like that happen dan gak terlalu didramatisir juga dan they don't really beat themselves up juga kalau gak berhasil menyelamatkan itu karena mereka tahu ya it happens berarti keliatan banget it shows kayak the unspoken jam terbang yang sebenarnya bisa diceritain lewat subtext gitu loh bahwa kalau lo udah segitu banyak jam terbangnya ya things happen like that lo juga gak drama gak baper gitu loh jadi ya emang yaudah you just have to go on and do your best juga nah hal lain dari sini ini soal keluarga as usual kalau di drama korea keluarga tuh penting disini juga apalagi jadi ada angkatan para dokter tapi ada angkatan orang tuanya iya iya kan dan gak bisa jadiin dua realita berbeda gitu jadi satu jadi satu yang satu kan yang ibunya ikut ngurusin persoalan temennya ibunya ikut ke dianya gitu loh nah ini ada angkatan keluarganya orang tuanya si pediatrik kan karena dia pemilik rumah sakit yang dia mau jadi pastur terus juga ada bapaknya si siapa itu namanya sekyong yang pediatri eh dia bukan apa sih obgyn ya itu juga dimasukin jadi orang tua dari dua anggota itu itu menurut dian gimana persoalan keluarga di dalam? kalau menurut aku aku paling suka justru yang si my favorite favorite family itu keluarganya si pediatri karena menurut aku dari setupnya aku udah ngakak ibu jret dateng berkabung bapaknya meninggal terus keluar semua anaknya keluar anak-anaknya jajaran semuanya jadi pastur jadi suster jadi pastur terus dia mukanya kayak hek marah gak bisa gitu terus senang anak gue yang bungsu mana nih? kok belum dateng? yang satu yang diharapin cuma yang bungsu doang kan untuk bisa meneruskan bisnis itu rumah sakit sementara dia kayak aduh anak gue gak ada yang bisa diandalkan karena semuanya udah mengabdikan diri ke Tuhan kan gitu jadi kayaknya gitu deh itu tuh ngakak banget loh dan gak harus gak harus berkomedi loh waktu lucu misalnya gini si yang kakak yang pastur yang paling tua ngaduk bu nih liat nih dia ngerokok gitu oh itu saya kok yang ngajarin nih saya kok yang ngajarin 20 tahun yang lalu gitu ya kayak gitu-gitu terus abisnya yang aku suka banget adalah si adeknya yang pediatri itu kan setiap tahun nangis-nangis waaah aku mau berhenti jadi dokter gitu dan selalu kakaknya kayak udah biasa makan ya makan-makan kok yang kayak tunggu setahun lagi iya gitu kan itu gue suka banget gue suka banget itu gue suka banget terus dia kayak waaah gitu kadang-kadang dia nangis karena pasiennya dia gak bangun kadang-kadang dia nangis karena pasiennya bangun iya kalo keluarganya si sekyong itu hancur sedih kan gitu karena kan bapaknya punya selingkuhan si objin itu dan ibunya gak mau ceraiin dan sebagainya itu sedih itu saya sedih banget kebagian itu tapi aku feeling nanti season kedua akan keluar kali ini akan ada season kedua ada dong ada dong ada dong lu tahu dimana mbak? kan ada kan gue rajin nonton oh oke terus kalo tentang script gimana? what do you think? tentang script? now you are writing a script iya aku suka sih karena dia unpretentious deh jadi bikin bikin scriptnya tuh bagus banget ada planting-planting payoff planting-planting payoff jadi selalu ya itu apa sebutannya easter egg ya jadi semuanya dikasih kamu ini gak sih sama easter egg sama konsep easter egg sebab kalo barat Hollywood kan gak begitu oh kayak gitu ya? enggak mungkin gue udah kebanyakan nonton korea kali ya jadi gue udah ekspektasi gue udah seperti itu lah gitu loh kalo kisah cintanya aku harus bertanya cinta nih karena semua orang senengnya bagian itu aku paling suka kisah cintanya si siapa sih? si jantung si cardio iya Junwon sama adeknya si Ikjun si Iksun namanya Iksun aku suka banget aku suka banget tuh cewek iksun tau keren sih kick ass girl gitu yang bener-bener badass keren udah dia gini terus abis itu dia kayak dia kan tiba-tiba dia ngobrol sama temennya by the way adek lo ikut army jadi dia jago dong taekwondonya ban putih lah atau ban apa gitu terus ngertanya belakang kan gak tau gak seberdede ban hitam ganti jebret itu gue suka banget ditendang di rumah itu gue ngakak ngakak-ngakaknya sumpah itu gila dan oke do you think that Iksun sebetulnya udah tau bahwa adeknya pacaran sama si Junwon dia udah tau kalo dia bakal aku rasa sih sengaja dijodohin kalo jodohin gue aku gak tau tapi maksudku dia kan pura-pura dia kan gak tau dan makanya mereka rahasia-rahasia kan iya iya tau lah menurut aku dia tau soalnya kalo misalnya dia gak tau ngapain dia bilang sama si temennya bahwa adek gue tuh cuma ban apa ban biru apa ban apa gitu tiba-tiba beneran yang dia tutupin adalah dia ban hitam kan jadi in a scale of 1 to 10 dia berapa jagonya untuk apa dia tutupin kalo dia gak tau sebenernya gue tau banget loh ada niat gitu itu terus kedua dia sok nginep di rumahnya iya iya dan dia tau dalam keadaan udah udah bunyok itu gue gak akan tau itu sebenernya tau dia tau tapi ya dia ada he's just having fun aja ngeledek-ngeledek gitu terus kalo yang cinta-cinta yang lain seperti misalnya si Song Hua yang di dokter Song Hua yang dinaksirin sama anak buahnya maresiden aku tuh gak terlalu gak terlalu suka the concept of a superior lady iya sama cowok yang agak dibawah sebab kalo mereka apa seandainya pacaran repot loh itu inferior terus harus kayak Song Hua gue menge-expect dia sebenernya dapet yang upgrade lah ya gitu at the beginning kan dia sebenernya pacaran sama another dokter kan iya kan yang dicipt iya kan yang dicipt iya kalo aku sih pokoknya shipping untuk Song Hua dengan Ik Jun iya iya menurut aku yang paling happy go lucky dan baik dan gak ada baggage itu Ik Jun sebenernya dia ada baggage dia kan cerai iya tapi dia jadi istrinya Ik Jun cantik sekali ya wow itu kayak fashionista atau sesuatu dia juga pernah kamu kali belum nyampe kali dia pernah pacaran bintang film di dalam iya udah udah dia pernah pacaran tapi putus gitu loh aku shipping untuk dia karena karena kamu suka Ik Jun jadi single date yang sangat oke banget dan dia agak sempurna sih sebenernya menurut gue sempurna karena dia dia sangat outgoing semua orang suka sama dia terus dia jago nyanyi iya kan dia jago nyanyi terus abis itu semua nyanyi terus kayak kayak gila 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 terus abis itu ditinggalin ditinggalin ini abis udah awal itu gue ngakak banget kayak gimana sih semua orang pernah ngeliatin solo gitu oh, kita udah ngeliatin tentang musik apa yang kamu pikirkan tentang musiknya? iya beneran suka iya beneran suka iya beneran suka karena aku kayaknya suka sama taste-nya setradaranya aku gak tau itu taste-nya setradaranya atau penulisnya cuma even the music yang mereka pilihin buat reply 1988 itu banyak yang i like i like tapi maksud gue kadang-kadang kan emang kayak drama korea tuh musiknya tuh bisa yang agak hmm gitu pokoknya kayak pilu-pilu memiru gitu ini tuh enggak ini santai aja tapi tetep yang 1988 tuh pilu tapi gak norak gitu betul aku kan biasanya gak suka OST sama lagu-lagunya scoringnya film-film korea gak suka banget biasanya tapi pas yang ini tau gak itu mengingatkan lagu-lagu kita di Indonesia di 80s dan 90s iya kan iya kan lo perhatiin gak sih kalo korea love scene-nya agak steril ya emang steril kamu pikir ini karena mereka 15 tahun ke atas atau emang mereka gak berani ngasih lihat sedikit lebih intim gitu gak tau emang aku pikir itu yang paling intim yang mereka bisa lihat kalo lo mau lihat yang agak gak terlalu steril itu ada di something in the room tapi so they make it obvious that it is a making love scene tapi bener-bener ini dari jauh gitu kalo korean very conservative dan dan di film ini mbak di what's wrong with my secretary king itu dia ada kaya kode-kode jadi kayak gini pokoknya malam ini saya gak akan bisa menahan diri saya lagi jreng tiba-tiba udah ada adegan kayaknya sudah terjadi gitu loh tapi gitu nah sekarang kita mulai dengan karakter-karakternya karena banyak sekali yang seru yang menyenangkan dan hampir gak ada orang jahatnya adanya orang yang menyebalkan kan ada orang-orang yang menyebalkan yang dokter yang nyebelin banget tapi tidak ada villain di situ ya nah karakter-karakter yang dia paling suka yang mana dari lima sahabat atau di luar itu juga boleh gitu dari residentnya resident yang aku suka itu siapa ya aku suka sih kembar kedua itu sih oh itu iya itu mahasiswa mahasiswa internal tapi itu udah ngasih satu planting kan kalo dulu saya pernah ketemu dokter yang bikin saya pengen jadi dokter dia cuma inget sepatunya gak tadi tuh ujung-ujungnya songwa kan iya aku udah ngeliat hmm mereka tuh rapi banget udah rapi nah tapi kalo dari lima itu favorit dari lima itu favorit aku adalah si itu si dokter anak itu pediatri itu banyak yang suka sama dia ya karena i like dia tuh gak berani let the guard down of being a dokter spesialis profesor loh gitu loh ini terus tiba-tiba ini unyu-unyu sama anak kecil gitu menurut gue that kind of humble attitude dimana dia mau aja gitu go down to that level gitu dan dan jadi monster oh gini-gini periksa perut mami dulu ya ya gue udah dekat maminya nampar kan gitu terus abis itu gini terus abis itu oke sekarang periksa anehnya tiba-tiba terus tiba-tiba mami gak mau lagi tiba-tiba maminya ikut kebuk-kebuk dokternya hahaha terus tiap left kenapa gue dikebukin sama maminya yang penting salah apa gue itu tuh gue gak apa-apa karena uangnya dia kasih ke semua dikasih itu gajinya selalu di transfer di transfer ke ke yayasan supaya bisa nyumbang ke orang-orang yang gak mampu oke jadi kamu senengnya si pediatrik kalo aku seneng sama John Wan John Wan yang itu John Wan yang itu si cardio iya cardio dia tuh galak banget kenapa sih i like him i like him kenapa dia harus beci banget sih aku gak suka bagaimana dia mengabuse resident-residentnya dia dengan kegalakan dia dia bukan galak dia tuh adalah seorang roki gerung hahaha Astagfirullahaladzir dia tuh roki gerung dia tau dia pinter sekali dia tau dia bisa get away with murder so dia galak aja just because he can no 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 enggak dia galak karena dia ingin terus terang dengan apa yang terjadi sama pasiennya kan ada tuh satu di satu adegan residentnya marah-marah sama dia kenapa sih lo sama pasien gak kasih tau aja hasilnya dia kan gak dia bilang tadi waktu operasi ada pendarahan sementara menurut residentnya lo kasih tau endingnya aja operasi berhasil terus dia bilang gak bisa kita harus jujur sama keluarganya bahwa tadi ada pendarahan ada ini ini tapi endingnya cuma dia gak bisa menyampaikan dengan more pleasant way aja dia dengan lempeng dan heartless aja dingin iya gak heartless lah ya aku suka sama dia kenapa sih kamu suka sama yang heartless heartless gitu enggak enggak cool dia cool keluarga itu lucul lah pokoknya oke sebelum kita masuk ke pertanyaan netizen bagian atau favorite scene atau dialog yang mana? Si pediatrik itu ngobrol sama kakaknya, Jungwon. Dia setiap kali, tiap tahun nangis-nangis sama kakaknya, yang kakaknya sambil nyuekin dia, sambil makan aja. Saya mau berhenti, saya mau berhenti tuh adegan itu. Gue montaj itu, itu keren banget. Dan itu tim dilihat yang tahun berikutnya, tahun sebelumnya, tahun sebelumnya lagi. Itu kejagoan komedinya mereka tuh, duo itu keren banget. Kalau aku paling senang itu adegan chaotic di karaoke, yang mereka nyanyi Aloha. Oh iya, iya, iya. Yang yang, enggak, enggak, ini gue, gue nggak nyanyi. Tiba-tiba, weee, semua nyanyi. Apa sih lo sok munculnya penyanyi? Itu muncul banget. Udah gitu tiba-tiba sih, sohwanya nyanyi dengan suaranya yang jelek itu. Terus jadi kayak kecewa banget. Tapi akhirnya gabung. Akhirnya gabung. Itu lucu. Dan semua orang akhirnya mengganti judul lagu itu jadi I Believe. Kan sebetulnya kan Aloha. Tapi karena si Jungwon yang saya suka itu, dia teriak-teriakan, I believe. Itu favorit gue. Oke, kalau gitu makasih banyak ya, Dian. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.